di video ini saya akan mengganti casing di depan jadi teman-teman ya ini yang akan digantikan kepada laptop ini jadi teman-teman nanti bisa mengetahui Bagaimana ini proses pengerjaannya jadi langsung saja ya kita langsung bongkar dulu Hai ini yang harus dibongkar dulu teman-teman baik-baik SDI hal- CARO Hai selamat menikmati pokoknya kita harus hati-hati ya supaya tidak terjadi kecelakaan frame patah ini harus dibuka ini harus dibuka pakai pingset nah ini harus dibongkar pakai pingset ini ya teman-teman contohnya misalkan kayak gini nah ini harus dibuka dan harus hati-hati ini sudah lepas ini sudah lepas teman-teman terus satunya kita harus lepas juga pokoknya kita harus pelan-pelan ini sudah terbukar ini frame-nya ternyata frame-nya ini sangat kotor sekali teman-teman jadi memang harus kita bersihkan ya kita langsung bersihkan jadi saya ingatkan lagi kita harus menggunakan pingset ini ketika akan membongkar frame LCD-nya kenapa kok harus pelan-pelan? karena ininya tidak boleh sampai lecet makanya harus pelan-pelan disini juga sama jadi pada saat mencongkel harus pelan-pelan supaya sampingnya ini tidak sampai kayak ada bekas jadi teman-teman harus seperti itu kita langsung taruh disini dulu ya karena yang akan diganti casing yang ada disini karena ini yang akan diganti maka ini harus dibongkar jadi ini harus dibongkar total ya ini yang nanti akan digantikan jadi sekarang kita harus bongkar dulu ininya ini sama terus kemudian satunya terus kemudian yang di bawah juga atau bisa dari urut dari sini disini ada baut disini ada baut jadi harus dibongkar juga harus dilipas juga terus kemudian disini ada baut sebenarnya disini nih ada tiga baut disini ada di tengah hanya juga cuma kebetulan untuk laptop ini tidak ada jadi harus dibongkar disini dulu atau mungkin karena ininya yang mau diganti jadi teman-teman langsung membongkar ininya ini yang harus dibongkar ini ada dua baut ini ada dua baut ya ini langsung dibongkar saja terus kemudian satunya ada dua baut kemudian kita cek dulu padahal ini sudah dilepas semua bautnya kenapa kok enggak lepas ini karena disini ada fleksibel khusus kamera jadi ini kabelnya lengket kepada LCD-nya yang di belakangnya jadi makanya kita harus bongkar dulu ininya salah satunya ya ini hati-hati teman ini kita lihat disini ini 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 jadi teman-teman bisa mengetahui jadi ini tadi yang melengket ke LCD-nya jadi ketika sudah dilepas semua bautnya tetap saja ini menempel ini teman-teman semua ya ini proses ini ada yang melengket juga kita harus bongkar dulu ya atau kameranya ini dilepas duluan supaya mudah nanti melepasnya elemas casing belakangnya ini kita proses segera tidur lepas dulu ini melengket teman-teman karena ada limnya ini sudah terlepas ini kameranya jadi teman-teman kalau misalkan mengganti casing juga harus belan-belan pada saat proses pembongkaran semua ya ini juga harus dibongkar juga ininya juga harus dibongkar nanti ya ini ini ada kabel disini yang harus dibongkar juga seperti tadi kamu selamat menikmati 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 selamat menikmati